Aduh sakit, kepala ku mana? Aduh, Kak Sakura, Mio, tolong Yuta, Kak. Maafin kakak ya, Mio. Kalau masakan kakak kali ini kurang enak, soalnya kakak masih kepikiran Yuta. Iya kak, gak apa-apa kok, ini udah enak kok. Makasih loh, udah masak. Kakak pasti sedih ya, kepikiran kak Yuta terus. Sabar ya kak ya. Iya Mio, kakak masih sedih banget. Kakak bahkan masih masakin buat Yuta, rasanya masih seperti mimpi. Iya kak, sabar ya kak. Oh iya, kamu udah ngasih tau belum sama si kumbar goyang? Masih tau, soalnya kak Yuta meninggal kak. Belum kak kalau soal itu. Yaudah, nanti tolong kasih tau mereka ya Mio. Kalian kan sering main bareng sama Yuta. Iya kak, nanti Mio kasih tau deh si kumbar goyang. Yaudah deh, Mio kasih tau kumbar goyang sekarang aja ya kak. Iya, yaudah hati-hati ya Mio ya. Titip salam buat mereka. Iya kak, Mio pamit dulu. Nah, setelah ngobrol dengan kak Sakura, si Mio berencana untuk langsung pergi menemui si kumbar goyang. Tapi, karena gak ada kak Yuta, dia ngajak si Kitty untuk pergi bersamanya. Kitty, Kitty, temenin Mio yuk Kitty. Mio, sekarang udah gak ada temannya lagi. Kak Yuta udah meninggal. Kitty jadi teman baik Mio ya Kitty. Ditemani kucing kesayangannya, akhirnya si Mio berangkat untuk menemui si kumbar goyang. Sepanjang perjalanan, si Mio bercerita kepada Kitty tentang kakaknya yang baik hati dan selalu menemaininya bermain. Selain itu, si Mio juga mendengar cerita-cerita dari warga kota kalau ada seorang hantu anak kecil yang mulai menakuti warga. Dan hal itu membuat si Mio merasa sangat sedih. Eh, Jeng, kalian mendengar gak kabar yang beredar akhir-akhir ini? Kabar? Kabar tentang apa, Jeng? Kabar tentang hantu bukan? Yang kepala buntung itu katanya. Wah, iya benar. Ternyata kalian juga sudah mendengarnya. Sepertinya itu hantu anak yang suka main di taman, deh. Siapa ya namanya? Siapa ya? Kalau gak salah namanya Yuta, deh. Ternyata, warga kota udah tahu kalau kakakak jadi hantu. Mio jadi makin sedih. Kakakak sekarang jadi hantu. Mio pikir waktu itu kakakak cuma pulang sebentar doang. Namun Mio sama ke Sakura. Sementara itu di sisi lain, si kembar goyang pergi bermain seperti biasanya ke rumah si Yuta dan si Mio. Tapi tanpa diduga, mereka melewati jalan yang menjadi tempat kecelakaan teman bermainnya itu. Dan melihat percikan darah yang sangat banyak yang masih berada di sana. Tom Tom, Tom Tom, ini apa berwarna merah? Aku gak tahu, aku gak tahu. Mungkin itu sirop. Iya, mungkin itu sirop. Ah, mungkin aja, mungkin aja. Aku juga gak tahu. Ayo kita pergi main aja ke tempat si Yuta dan si Mio. Iya, iya. Ayo kita pergi ke sana. Ayo, ayo. Nah, setelah menghiraukan darah-darah itu, mereka memutuskan untuk pergi. Tapi, di dekat umar, mereka melihat si Mio yang sedang duduk menangis dan bermaksud untuk mendekatinya. Tom Tom, Tom Tom, itu ada si Mio, itu ada si Mio. Kenapa dia duduk? Iya, aku juga gak tahu. Mio, Mio, kamu kenapa Mio? Kenapa kamu duduk dan nangis? Ada apa Mio? Tom Tom, Tom Tom. Kak Uta, sekarang udah meninggal. Kak Uta, udah gak bisa main lagi sama kita. Jangan bohong, jangan bercanda. Jangan bohong kamu, Mio. Enggak, Mio gak bercanda, Tom Tom, Tom Tom. Kak Uta, beneran udah meninggal. Kak Uta, sekarang jadi hantu. Hah, jadi hantu? Hantu apa? Mio, jangan bercanda. Mio, jangan bercanda. Aku jadi sedih. Aku jadi sedih. Aku takut. Yuta, kemana Mio? Jangan bercanda, Mio. Beneran, Tom Tom, Tom Tom. Kak Uta, sekarang jadi hantu. Kepala buntung. Wah, Kak Uta, Tom 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 Tom. Eh, Hoki, kamu tahu gak? Kalau tiga hari lalu, di ujung kota, ada anak kecil yang meninggal gara-gara caprakan loh. Terus, karena matinya gak wajar gitu, dia jadi hantu. Kamu tahu gak? Eh, yang bener dong. Aku belum tahu. Masa sih jadi hantu? Serem banget. Iya, katanya kepalanya putus. Terus, sekarang badannya nyari kepalanya. Ih, serius. Kamu lagi gak nakut-nakutin aku, kan? Enggak kok, beneran. Katanya bahkan ada beberapa warga kota yang sudah didatangi hantu itu tahu. Mio, Mio. Boleh aku main ke rumah? Aku mau ketemu Kak Sakura. Iya, boleh Tom Tom, Tom Tom. Ayo kita ke rumah. Iya, Mio. Iya, aku mau ngucapin berasung kawa ke Kak Sakura. Tom Tom, Tom Tom. Maafin Kak Yuta ya kalau anda salah. Doain juga semoga Kak Yuta masuk surga. Terus gak jadi arwah kentayangan yang nangkutin warga kota. Iya, Mio. Iya, aku juga berdoa supaya si Yuta tenang di alam sana. Iya, kita berdoa buat Yuta. Terima kasih banyak ya, Tom Tom. Tom Tom. Mio, Mio. Ini apa, Mio? Merah-merah ini apa? Ini ya, ini semalam Kak Yuta datang. Terus darahnya Kak Yuta netes di sini. Padahal udah Mio bersihin. Tapi gak mau hilang juga. Udah biarin aja gak apa-apa. Ayo kita ke Kak Sakura, Tom Tom. Iya, Mio. Iya, ayo kesana. Kak Sakura, ini ada si kembar goyang. Si kembar goyang mau ketemu. Oh, iya Mio. Kemar goyang kalian datang. Iya, Kak Sakura. Maaf kami gak tahu. Iya, Tom Tom. Tam Tam, gak apa-apa kok. Kalian mau nunggu di dalam rumah? Atau mau ikut Kak Sakura ke kantor polisi? Barusan, Kak Sakura ditelepon sama polisi Ken. Katanya polisi mau ngasih tahu tentang kejadian kenapa Yuta bisa meninggal. Oh, kita ikut aja deh Kak. Boleh kan? Iya, boleh Mio. Ayo kita kesana ya. Nah, berangkatlah mereka bersama-sama ke kantor polisi untuk mencari tahu sebenarnya apa yang terjadi dan kenapa si Yuta bisa meninggal dengan kondisi yang gak wajar. Dan kenapa si Yuta bisa menaiki mobil yang sangat mahal. Mio, Mio. Banyak darah menetes di jalanan. Iya, ini darah. Banyak banget Mio. Iya, benar kembar goyang. Kayaknya ini darah Kak Yuta kemarin deh waktu kecelakaan. Nah, itu dia. Ini benar mobil yang kemarin di dekat Kak Yuta. Mio, Mio. Kak Sakura, itu darahnya banyak banget. Banyak banget. Iya, benar. Oh, kakak masih inget sekali kemarin. Rasanya semuanya masih seperti mimpi. Iya, kak. Mio aja nyampe pingsan ngeliat Kak Yuta. Eh, Sakura. Kamu udah dateng? Iya, polisi Yuk. Maaf ya, aku baru dateng. Terus juga aku bawa anak-anak. Iya, gak apa-apa, Sakura. Terus, ini siapa polisi Yuk? Kenapa dia seperti itu? Eh, jadi dia pemilik mobil yang warna bobwi itu, Sakura. Dia terlibat langsung dengan kecelakaan Yuta kemarin. Jadi, dia dipanggil ke sini untuk dimintai kenterangan. Maaf ya, mbak. Waktu itu saya benar-benar gak tahu apa-apa. Soalnya mobil saya sendiri ditabrak dari ala belakang. Maaf ya, mbak. Oh, iya, gak apa-apa kok, pak. Maafin adik saya ya, pak. Gara-gara adik saya, bapak jadi direpotkan begini. Iya, gak apa-apa, mbak. Namanya juga kecelakaan. Kan gak ada yang tahu. Nah, Mio, kembar goyang. Kalian tunggu di sini dulu ya. Kak Sakura mau masuk ke dalam dulu. Mau nemuin polisi Ken. Kak Sakura mau nyari tahu informasi lebih lanjut mengenai kecelakaan Yuta. Iya, kak. Permisi, polisi Ken. Eh, Sakura, kamu udah datang ya? Iya. Jadi gimana, polisi Ken? Sebenarnya, apa yang terjadi dengan adik saya sehingga dia meninggal dalam kondisian seperti ini? Eh, berdasarkan pendidikan yang kita lakukan, kalau Yuta itu sebelumnya sempat beli mobil, Sakura. Bahkan, Yuta juga sempat beli rumah yang sangat mahal. Hah? Yang benar, polisi Ken. Tapi, dari mana Yuta bisa melakukan semua itu? Yuta kan gak punya banyak uang. Eh, sebenarnya, beberapa hari lalu ada pencurian uang di bank yang sangat besar. Tapi, setelah pencuriannya kami tangkap, kita gak menemukan barang bukti. Dan tas yang digunakan itu ditukar dengan tasnya Yuta. Oh, jadi seperti itu. Lantas, ini siapa lagi, polisi Ken? Eh, sebenarnya, dia gak bersalah. Tapi, dia datang ke sini untuk memberikan keterangan. Soalnya, dia adalah orang yang menjual rumah itu ke Yuta. Oh, jadi seperti itu ceritanya. Terus, sekarang pencurinya di mana, polisi Ken? Oh, pencurinya ada di cell nomor 2, Sakura. Oh, yang ini ya, polisi Ken? Iya, waktu itu, kita kejar-kejar dia sampai ke taman. Tapi, pas di taman, dia hilang. Terus, kemungkinan si Yuta ada di sana bawa tas yang sama dengan tasnya dia. Dan dia menukar tas itu dengan tas milik Yuta, Sakura. Wah, berarti ini salah aku juga. Soalnya, waktu itu aku nyuruh Yuta belanja di Bapak Mami dengan bawa tas hitam itu. Yuta, maafin kakak. Oh, polisi Ken, boleh aku bicara dengan bapak ini? Oh, boleh, Sakura. Silahkan, silahkan. Pak, maaf. Boleh tolong antarkan saya ke rumah yang dibeli Yuta waktu itu? Oh, boleh, boleh. Yaudah, mari, Pak. Ayo, ayo, saya antarkan kamu, ya. Kak Sakura, Kak Sakura, udah. Barusan, Mio abis lihat mobil yang abis dipakai kak Yuta kecelakaan, Kak. Mobilnya ada di situ. Oh, yang ini ya, Mio yang warna orange. Iya, bener, Kak. Darah kak Yuta masih banyak banget, Kak. Gimana kalau kita bersihin aja, Kak? Kan itu darah kak Yuta. Kasian, jadinya kak Yuta masih gentayangan. Tapi, Mio, ini kan masih dalam proses penyelidikan. Sekarang temenin Kak Sakura aja ya ke rumah yang dibeli kak Yuta. Oh, gitu. Iya, Kak, boleh. Aku ikut. Aku ikut. Iya, kita ikut. Jadi ini, Pak, rumah yang dibeli adik aku. Oh, iya. Ini rumah yang dibeli adik kamu waktu itu. Semuanya sudah dibayar lunas. Dan sekarang rumah ini milik dia. Oh, iya, Pak. Terima kasih, ya, Pak. Udah nganterin kita ke sini. Iya, sama-sama. Saya pulang dulu, ya. Soalnya udah sore, nih. Iya, Pak. Terima kasih sekali lagi. Nah, sore itu setelah berpisah dengan si penjual rumah. Akhirnya Sakura, si kembar goyang, dan Mio mulai memasuki rumah itu dan melihat-lihat ke sekitar. Tapi, entah kenapa, waktu tiba-tiba saja terasa langsung cepat berlalu. Semuanya berubah menjadi malam, dan rumah itu terasa sangat gelap. Kak Sakura, kita yakin nih, Kak? Kita mau masuk. Iya, Mio. Gak apa-apa, ya. Oh, tapi Mio sedikit takut, Kak. Kak Sakura, Kak Sakura. Kembar goyang juga takut, Kak. Kita takut. Gak apa-apa. Kita berdoa aja. Kakak cuma mau ngecek doang. Nah, setelah sedikit demi sedikit mengumpulkan keberanian, dan akhirnya mereka memasuki rumah itu bersama-sama. Tapi, saat mulai memasukinya, tak terasa hawa mulai terasa dingin. Dan di dalam rumah itu, semuanya terasa sangat gelap. Kak Sakura, rumah ini mewah. Tapi, kenapa suasananya gini, ya? Iya, iya. Tom-Tom jadi takut. Iya, Tam-Tom juga takut, Kak Sakura. Udah, gak apa-apa. Kan ada kakak ini. Ayo, semuanya kita ke sini. Eh, kamu merasa merinding gak sih? Kok aku merinding gini, ya? Wah, ternyata kamu juga merasakannya. Aku juga merasakannya, tau. Eh, lihat. Ah, iya. Itu, itu, itu kan hantu kepala buntung. Iya, benar. Eh, kepala ku di mana? Kepala ku, aku sakit. Wah, dia datang ke sini. Dia mendekat. Gatala ku. Gatala ku. selamat menikmati ini dulu ya kak oh iya Mio boleh tapi jangan jauh-jauh ya iya kak tam 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 ayo temenin Mio ayo ayo Mio ayo itu itu apa ya Mio badan kakak dimana itu itu kan hantu kak Uta ayo kembar goyang ayo kak Sekura kak Sekura itu ada hantu kepala kak Uta ah yang bener Mio iya bener kak Mio gak bohong Mio liat sendiri kok aku balang kak Uta ada di dekat jendela yaudah yaudah ayo kita cek bareng-bareng kita kasih tau Uta kalau kita udah beda alam mana Mio gak ada apa-apa kok Mio kamu jangan-jangan cuman kecapean aja nih enggak enggak beneran tadi ada kepala Yuta disana iya tadi ada hantu kepala Yuta disana yaudah sekarang mendingan kita istirahat aja yuk Yuta juga udah gak ada iya kak tapi Mio masih kepikiran kak Yuta terus iya kak Sakura juga sama kok Mio ayo sini duduk bareng kakak kepalaku mana aduh kepalaku aku mau beli kepala sakit beli kepala wah ini kan do Yuta oke teman-teman semua makasih udah nonton dunia paras ya jangan lupa klik like dan subscribe-nya bye-bye bye 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 selamat menikmati